Menurut Cihani sebagai yang udah belajar bahasanya setahun lebih ya Worth it gak sih? Untuk diterusin Gak semua perusahaan di Taiwan tuh bisa bikinin visa kerja Jadi di Taiwan itu ada UMR khusus per degree gitu Halo selamat datang di channel Indonesia Channel orang Indonesia di Taiwan Video hari ini aku kedatangan tamu spesial Ini subscriber aku guys Halo nama aku Cindy Jadi kemarin itu dia DM aku nih guys Ceritanya intinya subscriber pernah nonton video aku Terus dia mau konsultasi sama aku tentang kedepannya gimana gitu ya Sebelumnya kamu di Taiwan itu beasiswa? Iya beasiswa HES Dan sekarang jalan ke bulan keempat belajar Mandarin HES itu apa sih? HES itu Huayu Enrichment Scholarship Jadi beasiswa itu khusus kita buat belajar bahasa Mandarin Di periode aku HES ini periode-nya tuh 6 bulan Beasiswanya dapet apa aja tuh? Beasiswa itu insentif 25 ribu per bulan 25 ribu NTD? NTD Oke untuk persyarapan beasiswa HES itu susah gak sih? Enggak terlalu ya menurut aku Karena kita cukup ngumpulin dokumen Setelah itu kita tinggal nunggu pengumuman ya Dokumen-dokumennya juga terbilangnya Enggak terlalu rumit sih Untuk prosedurnya kira-kira kayak gimana? Gak apa-apa? Jawab santai aja Aku agak lupa ya detailnya Tapi kurang lebih tuh kayak ijasa Terus kalau punya sertifikat-sertifikat yang bisa mendukung boleh dicantumin Sama yang pentingnya study plan sih Terus perlu ini? Surat rekomendasi? Oh iya surat rekomendasi dua Dari dua orang? Dari dua orang Boleh dari mungkin dosen atau guru atau manajer di tempat kerja sebelumnya Oke jadi HSI itu lebih ke beasiswa sekolah bahasa gitu lah ya? Betul Oke Sekolah bahasanya dimana? Di Mingchuan Mingchuan Oke Langsung aja ke pokok masalah Kamu mau cerita apa untuk dibantu konsultasikan? Aku merasa dokter ya Jadi gini Beasiswa HSI itu kan sebenarnya 6 bulan Dan setelah aku jalan 4 bulan belajar bahasa ini Menurut aku yang aku pelajari itu masih dasar banget lah ibaratnya Oke lah Mendain aku pasti improve doang Dari yang aku bener-bener gak bisa sama sekali Ah kamu dari nol juga? Dari nol juga Walaupun di Indo udah sempet belajar Tapi kalau di Indo belajar itu kan masih basic-basic doang Ya basic conversation Belanja-belanja Lebih produktif lah ya Lebih kepake terus lebih improve lah Improve banyak Cuma tetep aja Kalau misalnya goalsnya buat kerja Menurut aku Belum Belum nyampe sih Belum cukup Dan gak pede juga Kalau misalnya aku bilang aku punya kemampuan bahasa Mandarin Nah karena itulah aku jadi Nyareku Aku kan udah sempet nonton videonya Ci Henny Kayak udah lama gitu kan Aku kepikiran Kayaknya dulu aku pernah nonton satu youtuber deh Dia bilang dia belajar bahasa satu tahun Abis itu langsung dapet kerja Jadi oke Tiba-tiba terlintas di pikiran aku Terus aku langsung cari IGnya Aku tanya deh Aku pengen konsol ke Ci Henny Siapa tau bisa dapet inspirasi gitu kan Jadinya aku langsung impulsif DM Terus ternyata responsnya cukup tau Ya aku lumayan Ya kalau ada sempet aku bales-balesin Iya cepet banget Terus ya Jadi pertanyaan aku adalah Menurut Ci Henny Sebagai yang udah belajar Belajar bahasa ini setahun lebih ya Worth it gak sih Untuk diterusin Untuk aku terusin 6 bulan ini Atau Pulang Indo Lebih baik aku pulang Indo Yaudah Cari kerja dengan Kemampuan mandain aku yang Ya oke lah Tapi yang gak bisa dibilang Bagus banget gitu Oke Kalau tips pertama dari aku Kamu harus tau dulu Plus minusnya itu apa Plus untuk kamu di Taiwan Jadi pilihannya apa Kerja di Taiwan Atau kerja di Indo gitu Lanjut belajar bahasa di Taiwan Terus Kerja disini Dengan gue kerja disini Oh lanjut sekolah bahasa dulu gitu Lanjut sekolah bahasa dulu Baru kerja gitu kan Karena setelah aku disini Kalau mau kerja Minimal setahun Baru dapet Oh iya Untuk visa kerja part time Yang ini ya Yang sekolah bahasa sambil kerja ya Atau Yaudah Pulang Indo deh Kerja Karena dengan background aku yang Sebenernya Udah lulus S1 gitu Kayak Nanggung ya Di susah ya Di tengah gitu lah ya Sudah-sudah di tengah Oke Tadi aku bilang Kamu harus tulis dulu Plus minusnya Plusnya apa Minusnya apa Buat kamu Feedback ke kamunya itu Kayak gimana Ini jawaban general ya Buat semua orang Terus Kalau kamu beasiswa itu 6 bulan Terus abis itu kamu bisa lanjut Tapi bayar sendiri gitu ya Betul Oke Background kamu berarti S1 Indo S1 Indo Terus sekarang sekolah bahasa Lagi di 4 bulan Totalnya 6 bulan Oke Kalau sekolah bahasa itu kan Jadi 1-6 bulan itu Menurut aku Itu belajar Mandarin Yang basic banget Dari 0 sampai Mungkin kalau di Indo ya Kayak TK SD Setara dengan Orang Taiwan ya Nah Di 6 sampai setahun itu Baru berasa kayak SD SMP gitu Nah nanti kalau udah setahun lebih Setahun up gitu Belajar bahasanya Itu baru berasa kayak Oh Ternyata gue bisa Mandarin nih Untuk curhat Atau untuk ngobrol Untuk translate Untuk kerja Itu menurut aku Minimal setahun up Karena di bawah setahun Kayak gak berasa apa-apa sih Kayak even aku sodorin Menu atau apa Mungkin kamu Bisa Baca atau bisa Ngerti apa maksudnya Gak nyampe 100% Pasti Mungkin 6 bulan tuh kayak 20% 30% Kalau setahun tuh kayak Ya mungkin 50% Ada lah ya Gitu Tapi kalau udah setahun Setengah up Menurut aku Itu lebih ke Mungkin lebih belajar Ke Mandarin yang lebih baku Lebih formal Kalau kita bilangnya Kalau bahasa sekretaris tuh Bahasa surat lah Gitu Jadi ini lebih ke Generalnya Untuk sekolah bahasanya ya Terus aku kalau mau Cerita tentang di Indo Atau di Taiwan Pertimbangan kamu Sebenarnya banyak Kalau untuk kerja ya Yang pertama Kamu boleh pertimbangin gaji Yang kedua perusahaan Terus negosiasi Kesejahteraan pegawai lah Kita bilangnya ya Ada bonus-bonus gak Ada THR gak Itu boleh jadi bahan pertimbangan Terus yang keempat Mungkin ini jadi Bahan pertimbangan besar juga Kenapa banyak orang Indo Yang akhirnya Abis S1 for good Itu tentang visa kerja Kalau yang di Taiwan Nah jadi kalau di Taiwan Kerja itu Gak semua perusahaan di Taiwan Itu bisa bikinin visa kerja Oke BMI gampang TKI gampang Karena mereka punya agent Tapi untuk kita yang profesional Atau SMK ke atas Gitu lah ya Bukan SMK ke atas Sekolah bahasa ke atas gitu ya Kita perlu cari perusahaan Yang bisa bantu Bikinin visa kerja Nah visa kerja itu Ini garis besarnya aja ya Mungkin dari satu perusahaan itu Harus punya qualify Untuk memperkerjakan Kita orang-orang Indonesia di Taiwan As a professional ya Kayak minimal Dia udah punya Ijaz S1 atau S2 gitu Lalu Tadi itu udah Bahan pertimbangan Indo-Taiwan Terus yang keempat Juga mungkin Ada beberapa temen aku sih ya Ini mungkin Lebih ke personal sih Apa keluarga itu Di nomor berapa kan Kalau misalnya Dia pulang mau married Ya Kita gak bisa Nahan-nahan dia Untuk tetap lanjut Di Taiwan Itu masalah pribadi lah ya Oke Dari situ kurang lebihnya Ngerti tentang Pekerjaan lah ya Terus Kalau misalnya Di Taiwan untuk kerja itu Eh kita ngomong gaji dulu deh ya Ngomong gaji itu Itu ada TKI BMI Kita bilang temen-temen yang Kerja Pabrik lah ya Terus di atasnya Kayak misalnya Aku sekolah bahasa Jadi jasa asing SMK gitu Atau enggak Pakai sertifikat Sekolah bahasa Terus di atas itu Ada gaji S1 Di atas itu Ada gaji S2 Di atas itu Ada gaji S3 Jadi di Taiwan itu Ada UMR Khususus Per degree gitu Oke Jadi dari paling bawah Misalnya UMR 25 25 beda ke atas tuh Mungkin beda 3000 NTD Beda sejutaan lah ya Kalau dirupiakan Atasnya lagi Mungkin beda 5000 Beda 2 jutaan Nanti di atas lagi Bisa beda Sampai 4 juta 5 jutaan Tapi ini tergantung nego ya Aku denger-dengar juga sih Katanya kalau misalnya Kamu bisa Bawa mobil Atau punya si mobil Di Taiwan ya Terus Pekerjaan kamu Menyangkut itu Itu bisa dapet nilai plus Yang kamu bisa dinegoin Gajinya Jadi misalnya UMRnya 25 Aku bilang Aku bisa ini nih Mungkin dikerjaan Kebetulannya Kepake Nah itu bisa ditambah-tambah Oh yaudah Akhirnya gajinya Bisa sampai segitu Jadi menurut aku God-nya adalah Diapresiasikan Ini kita ngomong yang Ini ya Yang jangka panjang ya Kalau jangka pendek ya Kita dibayar per waktu lah Sejamnya Sekarang kalau gak salah 160 atau 170 ya 170 NTD Jadi kita dibayar per jam Jadi kayak Kalau part-time Part-time Tapi part-time Part-time itu juga Tergantung tempat ya Ada orang yang Mau visa kerja Dari sekolah Bukan visa sih Itungannya Kartu kerja lah Kartu kerja dari sekolah Iya Jadi apply-nya Sekolah mengizinkan Dan kayak Depnaker gitu Mengizinkan Jadi kalau sekolah bahasa itu Setahu aku Kalau kamu udah setahun Kamu bisa apply itu Kayaknya tambah bayar Seratus lagi Aku lupa sih Itu udah lama banget Pokoknya kamu Katanya apply-nya gampang sih Nanti sekolah bisa bantu Terus kayak Seminggu boleh kerja Berapa jam Abis itu kamu tinggal Nego ke perusahaan Atau ke toko Bukan visa itu Sorry Kartu kerja Jadi kartu kerja itu Bedanya ya Kalau visa kerja itu Kan buat jangka panjang Itu per kontrak Bisa setahun Bisa dua tahun Bisa tiga tahun Nah kalau Yang part-time itu Biasanya gak ada kontrak Tapi cuman kita punya Satu kartu yang Oh gue boleh kerja nih Gitu Kayak student cut lah Ibaratnya kayak surat izin Benar Sampai sini Mengerti Ngerti-ngerti Jelas banget Terus kita ngomong lanjut ke Abis S1 Sekolah Bahasa ya Menurut aku Kalau kamu S1 Sekolah Bahasa Boleh di Agak panjangin lagi sih Setahun atau dua tahun Tapi ini balik lagi ke kamu ya Kalau mau balik Ya Menurut aku nanggung Karena mau kerja pun Kayak Mandarinnya masih Belum oke nih Masih kayak Nanggung gitu ya Kayak anak SDM Mau kerja gimana sih Benar-benar Benar-benar Ibarat kasarnya kayak gitu ya Ini aku terdipoin banget ya Aku juga ngerasa sih Bagus ya Terus kalau misalnya Lanjut sekolah Bahasa Menurut aku oke-oke aja Jadi Mandarinnya lebih mantep lah At least Menurut aku untuk kerja ya Seenggaknya kamu ngerti Apa yang dia omongin Untuk komunikasi tuh oke Sedangkan kalau menurut aku Kamu sekarang 4 bulan Mungkin Mandarinnya kayak masih Bentar mikir dulu Bentar Google Translate dulu Jadi kayak belum up dong gitu Benar-benar Belum to the Maksimal Terus Ini ada opsi lain juga ya Kamu boleh juga Untuk ambil Cari-cari Beasiswa S2 sih Jadi Taiwan itu Ya menurut aku Agak gimana gitu Gemes Jadi kalau abis S1 Kamu sekolah Bahasa Kamu kerja di Taiwan Kamu akan terhitung Ijaz asing Karena S1 kamu di Indo Oke Sedangkan kalau kamu S1 di Indo S2 di Taiwan Kamu tetap Hitungannya S2 lulusan Taiwan kan Jadi ijazah kamu Ijazah Taiwan Dan kamu dapet UMRnya Atau Apa namanya Minimal gajinya tuh Gaji UMR Taiwan Karena lulusan Taiwan Karena lulusan Taiwan Nah S1 dan S2 Beda tuh Ini kita Tadi aku udah ngomongin belum ya Gaji-gajinya Kayak beda 3 ribu Beda 5 ribu Tapi kalau S1 ke S2 Bisa beda sampai 5 ribu Jauh ya Iya 2 jutaan ya Lumayan ya Menarik sih Terus menurut aku S2 kan 2 tahun ya Meskipun aku Enggak S2 Tapi aku banyak research juga sih Tentang temen-temen yang S2 ya Jadi S2 itu Selain gajinya Lumayan oke gitu ya Tapi ini balik lagi ya Ke perusahaan Perusahaan beda ya Kadang ada THR Kadang-kadang enggak gitu ya Lihat-lihat perusahaan juga ya Tapi yang di S2 ini Kayak aku berasanya Yaelah S1 Nambah lagi nih S2 2 tahun Tapi sebenernya Kulianya kan enggak full 2 tahun ya Masih ada libur summer Libur winter lah Mungkin 1,5 tahun Eh kamu bisa dapet gaji Yang bisa Lumayan banget Untuk jangka panjang ya Kayak gitu Yang lumayan jauh juga bedanya ya Kurang lebih kayak gitu Jadi punya pertimbangan baru Jadi punya pertimbangan baru Terus Tapi aku juga Mungkin ide lain lah ya Mungkin kamu pas ambil S2 ini Bisa sambil sekolah bahasa Atau misalnya sambil S2 ini Sambil kerja Kenapa? Biar CV kamu bagus Jadi waktu kamu apply di Indo or di Taiwan pun Oh kamu punya track record yang oke Gitu Atau mungkin ada kesempatan enggak Sambil S2 sambil kerja gitu Bisa-bisa Soalnya S2 tuh Lebih ada kemungkinan magang kan Tergantung jurusan sih Jadi S2 bisa sambil magang Atau enggak S2 bisa sambil cari kerja Kalau kamu mau polin S2 sambil sekolah bahasa Juga oke sih Jadi nanti kamu CV-nya kayak Edukasi oke Terus pengalaman kerja oke Bahasa oke Time management-nya itu Lebih biasa Lagi tuh aku punya satu temen sih ya S2 Jadi tuh dia kuliahnya di itu Terus disanya kerja part time Terus dia kalau malam gitu ya Sekolah bahasa Online gitu ya? Tapi dia hitungannya one by one gitu sih Bukan yang resmi Per tiap hari tiga jam Gitu Kalau sekolah bahasa resmi itu Enggak enaknya yang kayak kamu sekarang ya Kan udah tetep kayak Jatuhnya Senin sampai Jumat Sehari tiga jam gitu Tapi dia tuh lebih yang Yaudah lah freestyle gitu lah Hitungannya Cari guru one on one Tapi pas ini kepake Lebih intensif juga deh Lebih intensif Kalau one on one Tapi yang one on one ini Juga ada yang Biasanya ada sekolah-sekolah resmi Yang nyiapin sih Jadi hitungannya kita tuh Karena visanya Bukan visa sekolah bahasa ya Jadi lebih fleksibel Mungkin bisa Eh boleh gak Nanyain gurunya one by one Tapi karena dia kuliah Biasanya jamnya Jam malam gitu Biasanya ada beberapa dikasih sih Dari atasnya Dari universitasnya Tapi mesti nyari-nyari juga Sekolah bahasa yang mengizinkan Kayak misalnya Aku kan sekarang kerja nih Misalnya aku mau kuliah malam Juga ada sebenarnya One on one Bukan-bukan Kalau kuliah enggak dong Kalau kuliah enggak dong Kuliah malam gitu Kuliah malam Online Tapi kalau sekolah bahasa kan Gurunya bisa dicari Yang one on one Atau enggak Yang tiga orang Yang kelas malam gitu Kalau yang kebetulan ada Sama nyarinya gitu ya Biasanya itu bisa Jadikan pertimbangan sih Terus kalau di Indo Tuh aku punya pengalaman ya Kalau misalnya Sekolah bahasa kamu Kayak tiga bulan Atau enggak Empat bulan Enggak termasuk Bagus sih Soalnya kayak Kamu bisa tapi setengah jadi Jadi bisa Belum maksimal Enggak bisa juga Bisa sih Tapi dikit gitu Oke Jadi kayak Misalkan aku boss deh Aku mencari orang yang bisa bahasa Mandarin Tapi kamu enggak bisa translate Kayak dokumen-dokumen resmi Atau apa Kan kayak Kamu bisa Mandarin Yaudah nilai plus doang Tapi enggak kepake gitu Karena enggak bisa translate-nya itu Tapi kalau kamu itu adalah Gimana skill Atau Kamu S2 di Taiwan Terus Pakai yang bahasa Mandarin Itu kan nilai plus banget kan Mereka Perusahaan-perusahaan yang nyari kamu Itu karena mereka butuh Bukan karena Oh ini nilai plus Bedanya itu sih Karena emang butuh beneran Dibanding kalau misalnya Kamu jurusannya lain ya Atau enggak Cari pekerjaan bidang lain Yang Oh dia bisa ini Oh oke nilai tambah aja Bukan yang dia butuhin Bener-bener Soalnya kalau dia yang butuh Itu negonya lebih enak Kayak ini Ini Siapa tahu Bisa lebih tinggi Naikin lagi Naikin lagi Gitu Oke Kayak gitu Ini enggak tahu Aku tadi udah bilang belum S2 lebih banyak Beasiswa Daripada S1 Karena S2 di Taiwan Mungkin Enggak tahu Lebih susah Atau lebih dikit Peminatnya Tapi Lebih 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 gampang nembusnya Lebih gampang nembusnya Gitu Terus beberapa temen aku Yang ngambil S2 Untuk Maksudnya Beasiswa S2 Rata-rata orang Indo Yang udah S1 Di Di Indo Di Indo Abis itu S2 di Taiwan Jadi mereka rata-rata Enggak sekolah bahasa Langsung S2 Kalau S2 disini tuh Ada program yang Inggris juga kan Ada-ada Inggris Tergantung universitas sih Sebenarnya Sama jurusan ya Cuman ada pilihan Untuk bahasa Inggris Tapi alangkah lebih baiknya Kamu ambil yang Mandarin Karena kan kayak Kayak Apa ya Di Taiwan gitu ya Kayak sekalian Enggak sih Itu challenge banget sih Karena nanti bikin tesis Harus Mandarin juga Challenge baru Tapi ya nilai plus juga Jadi kamu Push your limit lah Gitu Ada lagi yang mau ditanyain Kalau dari pengalaman Cian ini Dulu Kan belajar bahasa Satu tahun lebih tuh Habis itu langsung Cari kerja kan Nah dari proses Dari proses lulus Kedapat kerjanya itu Ada challenge apa Atau gimana gak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa